Intro Intro Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya Pada kesempatan video kali ini kita bakalan yaitu mereview speaker yang akan dipasangkan di box planar dobel 3 inci seperti ini ya Tentunya speakernya berkualitas tidak sembarang speaker yang saya gunakan untuk dipasangkan di box planar dobel 3 inci ini ya teman-teman ya Nah untuk box ini sebelumnya sudah pernah saya review dan ukurannya sudah sedikit saya ukur ya Dari segi panjang, lebar, tinggi itu kemarin sudah saya ukurkan sedikit Jadi pada kesempatan video kali ini dikarenakan untuk speakernya sudah datang guys Nah maka kita akan unboxing, review dan kita coba pasangkan di box apakah ukurannya pas dengan boxnya ya teman-teman ya Seperti itu Dan nanti buat teman-teman yang ingin membeli yang namanya speaker 3 inci yang speknya untuk subwoofer ini Nanti langsung saja kunjungi link pembelian ada di deskripsi ya guys ya Nah dan yang ingin beli boxnya kemarin sudah pernah saya review video sebelum ini ya tentunya Ini juga sudah pernah saya review dan untuk link pembeliannya sudah ada Nanti tak kasih di deskripsi di bawah video ini nanti saya juga kasih ya teman-teman ya Penampakannya sangat bagus sekali bukan? Seperti ini dan seperti ini dan dari belakang sudah siap kita colokkan menggunakan jack DC Karena ini menggunakan jack DC ya teman-teman ya Tidak usah banyak berlama-lama guys langsung saja ya Kita unboxing bersama-sama bagaimanakah spesifikasi dari speaker 3 inci yang akan kita pasangkan di box subwoofer 3 inci seperti ini ya Karena ini proyek miniatur SP Audio mungkin ini kita lebih sedikit buat beda Dikarenakan kita menggunakan box planar ya Kalau box SP Audio yang gediatur itu menggunakan box CBS Nogosari Jadi kita coba sensasi baru menggunakan box yaitu model planar double 3 inci Yang ingin beli box langsung saja kunjungi link pembelian ada di deskripsi Dan yang ingin beli speaker 3 inci spek subwoofer ini juga langsung saja kunjungi link pembeliannya ada di deskripsi di bawah video ini guys Oke langsung saja kita unboxing ya Bismillahirrohmanirrohim Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan dekat tombol subscribe Buat teman-teman yang belum nyalakan lonceng notifikasinya silahkan klik lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini guys ya Langsung saja kita unboxing box Siki pokoknya untuk spek speaker nya dijamin mantap guys ya Untuk sebuah miniatur Langsung saja kita unboxing ya Ini isinya sekitar 6 biji ya Kalau tidak salah kemarin ya guys ya Sekitar 6 biji Langsung saja kita unboxing Ini harus hati-hati ya Takut nanti kalau kena down speaker Bisa rusak ya nanti ya teman-teman ya Jadi kita harus hati-hati Pokoknya harus pelan-pelan saja Ini speaker 3 inch yang akan kita pasangkan di box planar guys ya Bagaimanakah spesifikasinya Wow ternyata sangat mantap sekali ya Sesuai dengan harapan saya guys Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 biji Disini speknya subwoofer Seperti ini ya Untuk perbijinya Coba kita buka terlebih dahulu ya teman-teman ya Mantap guys ya Kalian juga pasti melek ya Untuk miniaturan dijamin joss kelas kamaran ya Kita gunakan untuk Miniatur SP Audio Kita coba lihat Jeng 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 Seperti ini guys ya Nah 3 inch kecil tapi magnetnya cukup besar ya Kita coba balik bagaimana kebesar magnetnya Wow Mantap guys ya Sangat besar sekali ya Jauh sekali Mantap bagaimana menurut Anda Untuk besar dari magnet ini Untuk impodensinya ini 4 ohm Cocok digunakan untuk miniatur ya 4 ohm 10 watt Dan nanti kita juga gunakan Power pump 8403 Untuk menghandlenya Apakah kuat Nanti kalau tidak kuat Kita coba Untuk yang power di atasnya ya teman-teman ya Terutama kita Utamakan dari spek power mini balap kita Yaitu Power pump 8403 Yang biasa saya jual di toko online saya Ya seperti ini ya Untuk spesifikasi Dari speaker 3 inch Ini nanti kita akan coba Untuk nyalakan Kita nyalakan ya Kita sebulkan Menggunakan power pump 8403 Apakah suaranya mantap guys ya Oke seperti ini guys Untuk spesifikasi dari Speaker 3 inch Yang akan kita gunakan Untuk Box planner nanti ya Nanti kalau Angan-angan saya guys ya Ini nanti kita akan mainkan Di Ya itu Di 2 ohm ya Karena ini impedensinya 4 ohm Jadi kalau kita main Paralel 2 speaker Itu ketemunya menjadi 2 ohm ya teman-teman ya Kalau yang gedi atur ya Itu Mainnya Bisa 4 ohm Dikarenakan Satu speaker itu Impedensinya Yaitu 8 ohm Kalau ini Satu speaker Impedensinya 4 ohm Ya Jadi kalau kita paralel menjadi Satu Untuk 2 speaker ini Ini ketemunya menjadi 2 ohm ya guys ya Kita akan coba nanti saja Wah Mantap guys ya Dan ini masih baru ya Ini belum pernah digunakan Bukan copotan speaker Apalah Apalah itu Ini kondisinya Dijamin masih baru ya teman-teman Ya Seperti ini Asjos lah ya Oke kita coba Lihat selanjutnya Kita cek semuanya Pokoknya nanti buat teman-teman Yang mau beli speaker Sub Seperti ini Langsung saja kunjungi link Pemilihan ada di deskripsi Di bawah video ini ya Teman-teman ya Langsung saja kita buka Unboxing bersama-sama Wow Mantap guys ya Memang kalau kondisi Masih baru Ya seperti ini ya Tidak ada Gesekan untuk sepulnya Kita coba goyang-goyangkan Nah Biasanya kalau Sudah mau rusak Atau sudah rusak itu Ditekan seperti ini Itu sepulnya Bergesekan dengan Magnetnya guys ya Jadi itu sangat buruk sekali Kalau ini masih baru Kinyes-kinyes Jadi Ya seperti ini guys ya Wow Magnetnya seperti ini ya Besar sekali Di kelas Speaker 3 inci Coba kita cek lagi Selanjutnya Seperti ini teman-teman ya Wow Mantap jiwa guys Mantap sekali ya 4 ohm 10 watt Kita nanti akan coba Gunakan untuk Menghandle Yaitu Power mini balap 5 volt Nanti kalau Tenaganya kurang besar Kita coba Untuk Kita handle Menggunakan Apalah power di atasnya Seperti menggunakan Power TPA Dan selanjutnya Ini selanjutnya Juga yang Gulungan terakhir ya Teman-teman ya Kita coba cek Bagaimana Spesifikasi Bagaimana Mantap Wow Mantap sekali Teman-teman ya Seperti ini Daunnya pun ini Juga Cukup bagus Cukup tebal ya Di kelas Untuk Speks up Mantap lah ya Wow Saya terhiran-hiran Dengan magnetnya Guys ya Ini magnetnya Full dengan magnet Cukup besar Seperti ini 4 ohm 10 watt Cocok digunakan Untuk spek Mini aturan Dan yang terakhir Kita coba lihat Seperti ini Semua speknya Sama Dikarenakan Ini semua speknya Masih baru Kinjis-kinjis ya Teman-teman ya Dan ini Untuk kutub positif Dan yang ini Untuk kutub negatif Nah Dan sekarang Kita coba Masukkan ke dalam Si blocknya Apakah ukurannya Pas Langsung aja Guys Kita coba Masukkan ke dalam Box ini ya Mudah-mudahan Pas ya Ya Pasti ini pas lah Karena ini Ukurannya 3 inci Jadi kita Tinggal Memasukkan saja Dan nanti Coba Kalau pas ya Pastinya Di skrup Bisa juga pas ya Teman-teman ya Langsung aja Kita masukkan Ke dalam sini Nah Pas to guys Pas ya Tidak geser Karena ya Sudah pas Nah Tidak sama sekali Geser Tidak ada kata-kata Geser Dan ini Coba kita Masukkan yang Satunya Apakah geser Tentu saja Pas ya Mantap sekali Tinggal kita Skrup Sudah siap Kita Jacksonkan Seperti itu Oke Untuk box selanjutnya Kita coba Pasang juga Supaya Kita lebih Bisa melihat Apakah ini Kelebihan Atau kekecilan Atau kekecilan Masuk aja Kita masukkan Ukurannya pun Sangat pas Sekali ya Dijamin Ini sangat Mantap Geser Di kelas Spek Miniatur Subwoofer Model planar 3 inci Nah Ini juga Coba kita Pasang Dan ini Ukurannya Juga pas Geser Jadi Ini sudah Siap Kita Instalasi Perkabelan Juga Langsung Aja Ini juga Bisa Langsung Diceksonkan Ges Mantap Kalau sudah Seperti ini Ini Belum Disekrup Jadi Masih Bahaya Kalau Dijunjung Seperti ini Keren Sekali Keren Sekali Pokoknya Ditunggu Saja Untuk Project Miniatur SP Audi Ini Menggunakan Box Offer Model Planar 3 inci Bagaimana Spesifikasi Yang akan Dihasilkan Dari Dentuman Box Planar Double 3 inci Banyak Speakernya Empat Mata Speaker Seperti ini Wah Sangat Keren Sekali Dan Dari Belakang Sudah Dilengkapi Dengan Jack DC Jadi Kita Tinggal Colok Colok Saja Tidak Seperti Dulu Nanti Kalau Ini Suaranya Memang Mantap Mungkin Kita Akan Jual Dengan Spek Seperti Ini Harganya Mungkin Murah Ya Teman Teman Bok Bukan Dari Kardus Tentunya Untuk Spek Suara Yang Dihasilkan Juga Lebih Mantap Bagaimana Menurut Anda Ini Masih Sisa Dua Mungkin Untuk Next Video Kita Coba Eksperimen Dengan Bok Apa Supaya Suaranya Berbeda Oke Bagaimana Menurut Anda Mungkin Tuk Sian Dari Video Kali Ini Buat Teman Teman Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Ditekan Tombol Subscribe Silahkan Ditekan Tombol Subscribe Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Terupdate Dari Channel Ini Bagaimana Menurut Anda Untuk Video Kali Ini Silahkan Komentar Di Bawah Pokoknya Setiap Yang Komentar Di Bawah Absen Jangan Lupa Absen Terima Kasih Telah Menonton Video Kali Ini Next Video Mungkin Kita Akan Untuk Menginstalasi Untuk Perkabilannya Bagaimana Cara Instalasinya Buat Teman Teman Yang Belum Paham Bisa Menirukan Video Ini Sekian Dari Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Kita Berjumpa Di Video Selanjutnya Guys Terima Terima